Bola saat jam kerja, 16 aparatur sipil negara terjaring razia Satpol PP Kabupaten Bungo. Tidak hanya ASN, dua orang pelajar ikut terjaring razia karena berkeliaran saat jam belajar. Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Bungo melakukan inspeksi mendadak terhadap ASN yang berkeliaran saat jam kerja. Sebanyak 16 ASN beserta honorer terjaring dalam razia yang dilakukan di depan kantor Satpol PP Kabupaten Bungo. Selain ASN, ada dua pelajar yang ikut terjaring karena berkeliaran saat jam belajar. Satpol PP juga menertibkan kendaraan dinas yang digunakan oleh orang umum yang bukan digunakan ASN yang bersangkutan. Kabupaten Rantip Satpol PP Kabupaten Bungo Ihwansyah mengatakan, seluruh ASN yang terjaring telah diberikan sanksi, teguran, dan dilaporkan kepada OPD masing-masing. Jangan selama ini jadi momok khususnya di Bungo Nipensi berkeliaran. Jadi keboleh kita ada kepentingan, tapi ada izin atasan, ada surat izinnya. Dan kami himbau juga kepada seluruh ASN, termasuk dari pegawai kecamatan ya, biar untuk itu sifatnya pribadi, kedinasan, tetap ada izin dari atasannya. Tidak ada sepucuk kertas lah untuk izinan untuk meninggal ke tempat. Selanjutnya juga kami himbau kepada yang punya kendaraan, yang peruntukannya jangan sembarangan dikasih. Kendaraan dinas ya? Kendaraan dinas ya, seolah-olah yang dikasih, kendaraan dinas, itu sudah jelas peruntukannya sudah ada SK-nya. Kalau itu misalnya staf ada keperluan, silakan merintahkan staf, tapi jangan orang umumnya makan. Jadi kami tegaskan lagi, jangan ada pejabat, ya baik itu roda 2 atau roda 4 yang bukan peruntukannya. Kecuali berita, saya bawa hanya untuk melaporkan sesuatu itu jelas, tapi kami mempunyai masakan dinas jelas. Ilham Jek TV melaporkan.